Pemudik lebaran yang akan kembali ke Provinsi Jambi diprediksi melonjak pada budik lebaran tahun ini. Berdasarkan survei Baran Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, pemudik yang akan kembali mencapai 2 juta orang. Kepala Palai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto mengatakan, pada mudik lebaran 2024, pemudik yang akan kembali ke wilayah Provinsi Jambi diprediksi mencapai 2 juta orang. Baik melalui angkutan umum antar provinsi, travel dan minipus, kendaraan bermotor, ataupun melalui maskapai penerbangan. Sementara itu, pemudik yang keluar dari Provinsi Jambi diprediksi mencapai 10 ribu orang, serta masyarakat yang akan menetap di Jambi sebanyak 1,1 juta orang. Provinsi Jambi itu prediksi kami ada sekitar 10 ribu orang. Itu termasuk yang pergi dan pulang? Itu yang berangkat saja. Kalau dari survei nasional yang akan kembali itu jumlahnya kurang lebih sekitar 2 juta jiwa yang akan kembali ke wilayah Jambi ya, baik melalui menggunakan supeda motor, mobil pribadi, angkutan umum seperti bis atau travel dan lain sebagainya. Dan kalau dari Jambi keluar itu dari survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan itu sekitar 1,1 yang akan keluar. Lebih lanjut, Eko mengingatkan para pemudik yang masuk ataupun keluar Provinsi Jambi untuk tidak memaksakan diri dan beristirahat di tempat yang telah disiapkan, diantaranya di pos-pos pelayanan.